Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 24 Mendengar ucapan Xiaopo, hati Konglian jadi lega Dari khawatir, dia malah jadi girang sekali Bagus, bagus serunya, Kongkong Terima kasih banyak atas pertolongan Kongkong ini Peruntungan Konglian memang sedang mujur Kalau saja tadi Xiaopo jadi membunuhnya Tentu dia tidak bisa memerankan sandiwara ini Sekarang cepat kita sadarkan para siwi lainnya, kata Xiaopo Mereka harus dijelaskan dulu urusan ini Supaya mereka serempak mengaku bahwa telah dibius oleh keempat taikam ini Ya, sahut Konglian, dia segera mencari air dingin Biar bagaimana, hatinya masih kurang tenang Karena belum tahu bagaimana reaksi seribah ginda Dalam waktu yang singkat, para siwi itu sudah siuman kembali Kepada mereka dijelaskan bahwa semua orang telah dibuat tidak sadar Dengan Bong Hoan Yok oleh Teng Kim Hwe berempat Kemudian Teng Kim Hwe membinasakan ketiga orang rekannya Dan lalu dia kabur bersama para tahanan Hah! Kurang ajar benar orang itu caci para siwi itu Walaupun dalam hati mereka terdapat keraguan Mengapa Tai Hwe harus membebaskan ketiga tawanan itu? Mungkinkah mereka justru orang-orang suruhan Tai Hwe pikir mereka dalam hati? Tapi karena urusan ini menyangkut diri ibu suri Meskipun curiga, mereka memilih menutup mulu rapat-rapat Siaupo sendiri langsung kembali ke kamarnya Begitu masuk, dia segera disambut oleh Kiyampeng Kuitoako, apa kabarnya tanya nona cilik itu? Kuitoako tidak mempunyai kabar apa-apa, goda Siaupo Ada juga suami yang membawa berita, Kiyampeng tersenyum Aku tidak takut soal beritanya Yang dikhawatirkan ada orang lain lagi yang menyebutmu kakak yang baik Wajah pui yang merah padam Dia tahu Siaupo kuncul sedang menggodanya Tapi dia harus bicara Dia memang ingin tahu berita apa yang dibawa Siaupo Saudara yang baik, katanya, kau lebih muda daripada ku Bagaimana kalau aku panggil kau saudara yang baik saja? Kau tidak keberatan, bukan Siaupo menarik nafas panjang Ayah katanya, dari suami yang baik tiba-tiba saja berubah menjadi saudara yang baik Bukankah ini sama dengan induk ayam yang mendadak berubah menjadi bebek? Tapi, sudahlah Yang penting dia sudah berhasil ditolong tiba-tiba pui-ie bangkit dan duduk Ketika dia berbicara, suaranya terdengar bergetar Apa kau bermaksud mengatakan bahwa Losuko sudah berhasil meloloskan diri? Tanyanya penuh minat Sekali seorang laki-laki mengeluarkan kata-katanya Entah empat ekor kuda apapun tidak dapat mengejarnya Sahut Siaupo serius Aku sudah menerima baik permintaanmu bagaimanapun aku harus menolongnya Ucapan Siaupo dari dulu masih belum berubah Dia tidak tahu bunyi pekpatah yang dikatakannya Karenanya dia selalu mengucapkan entah empat ekor kuda apapun tidak dapat mengejarnya Bat titik gimana caramu menolongnya Tanya pui-ie kembali dia penasaran sekali Siaupo tertawa Dalam hal ini, aku si orang gunung tentu mempunyai muslihat sahutnya Tunggu saja setelah kau bertemu dengan Losukemu Dia pasti akan menceritakannya Ah, si Nona menghela nafas lega Kemudian dia mendungakan kepalanya sambil mengucap Terima kasih kepada langit dan bumi Dia benar-benar dilindungi Seng Pou saat melihat kegembiraan dan rasa bersyukurnya Si Nona manis itu Hati Siaupo otomatis jadi kurang enak Tapi, dia tidak mengatakan apa-apa Hanya terdengar suara dehemannya yang lirih Eh, eh, suci, tegur kiampeng Kau mengucapkan terima kasih kepada langit dan bumi Kenapa kau malah tidak mengatakan apa-apa kepada saudara yang baik ini Pui Leng menolakkan kepalanya Budi besar dari saudara yang baik ini tidak dapat dibalas hanya dengan ucapan Terima kasih saja sahutnya Mendengar ucapan si Nona Hati Siaupo jadi gembira Bibirnya tersenyum Tidak perlu kau membalasnya Sahutnya Saudara yang baik Apa yang dikatakan Losukotanya Pui Ie Dia tidak mengatakan apa-apa Sahut Siaupo Dia hanya minta aku menolongnya Ah Seri Pui Leng kecewa Apakah dia menanyakan tentang kami Siaupo B.S. pikir sejenak Kemudian baru menjawab Tidak Aku yang mengatakan bahwa kau berada di tempat yang aman Karena itu dia tidak perlu mengkhawatirkanmu Dan tidak lama lagi aku akan mengantarkanmu Agar dapat bertemu dengannya Pui Leng menganggukan kepalanya Perbuatanmu benar Sahutnya Tapi tiba-tiba saja air matanya Mengalir dengan ras Eh, suci seru kiam peng terkejut ada apa? Mengapa kau menangis? Aku gembira sekali sahut Nona yang sedang menangis itu Sementara itu Siaupo berpikir dalam hati Sri Baginda menitahkan aku menguntit ketiga tawanan itu Agar dapat mencari tahu siapa pemimpinnya Karena itu, aku harus keluar melewatkan waktu supaya tidak dicurigai Setelah satu dua jam Aku baru kembali lagi memberikan laporan Dengan membawa pikiran demikian Siaupo segera berpesan kepada kedua Nona itu Agar berdiam di dalam kamarnya Seperti biasa, dia segera menuju ke Tianhio Hari itu, bagian kiri jalan terdapat banyak pedagang ke Yontong Malah ada juga yang membuka panggung Pertunjukan Tianqi memang terkenal sebagai tempat berkumpulnya Berbagai kalangan terutama orang-orang dunia Kangong Kesanalah tujuan cilik kita Ketika mendekat, perhatian Siaupo tiba-tiba jadi tertarik Dia melihat kurang lebih 20 orang polisi sedang menggiring 5 pedagang kecil yang pakaiannya compang-camping Dia berdiri sisi jalan dan memperhatikan rombongan itu Benar-benar keterlaluan gerutu seorang tua sekarang ini Berjualan saja sulit Siaupo baru saja berniat menanyakan sesuatu kepada orang tua itu Tiba-tiba terdengar suara batuk-batuk di dekatnya ketika dia menoleh kepalanya Dia melihat seseorang yang rambutnya sudah penuh huban dan tubuhnya bungku Setelah diperhatikan dengan seksama Dia mengenali ora itu sebagai petiwan kau cirian coan Orang ini melirik ke arahnya kemudian mengeditkan matanya dan berjalan melaluinya Siaupo mengerti isyarat yang ditunjukkan orang tua itu Dia berjalan perlahan mengikuti sehing sampai di tempat yang sepi Wihio cu, siapanya, ada kabar gembira Siaupo tersenyum diam-diam Dia berpikir Aku telah menolong Gou Lipsin bertiga Rupanya dia sudah mendengar berita gembira Karena itu dia menyahut Itu tidak berarti apa-apa Tidak berarti apa-apa Tanya Cietian Coan dengan pandangan herankah Sudah tahu tentang kedatangan Chong Tocu kali ini Diliran Siaupo yang tertegun Guruku datang tanyanya seakan tidak percaya dengan pendengarannya sendiri Hal ini memang diluar dugaannya Benar Siafiu Cietian Coan Aku dititahkan segera memberi kabar kepadamu Wihio cu, kau diminta segera menemui beliau Baik, baik sahut Siaupo otaknya bekerja keras Padahal saat ini, orang yang paling tidak ingin ditemuinya justru gurunya itu Apa sebabnya karena sejak berpisah tempoh hari Dia merasa belum memperoleh hasil apa-apa dari kitab yang diberikan gurunya Tan Kin Lem Selaka kalau gurunya sampai menanyakan kemajuan yang telah diperolehnya selama ini Urusan ini memang sudah cukup lama terbengkalai Karena banyak yang harus diselesaikannya Chong Tocu memberitahukan kepadaku Kata Cietian Coan pula Waktunya di kota raja ini tidak banyak Karena itu, biar bagaimana aku harap Sudilah Wihio cu pergi menemuinya melihat keadaannya yang begitu terdersak Siaupo merasa apa boleh buat Baiklah, katanya Dia langsung mengikuti Cietian Coan Sepanjang jalan dia terus memikirkan apa yang harus dia katakan kepada gurunya itu Di menyesal tidak mengeram saja dalam istana Kalau dia berada dalam istana, tentu gurunya tidak bisa menyerapnya keluar Belum lagi masuk ke dalam lorong, Siaupo sudah melihat sejumlah anggota Tianti HWE yang berpencaran di sana-sini Tentunya mereka sedang memasang net untuk melindungi ketua merah dari serangan gelap Di dalam rumah juga terdapat beberapa penjaga Setibanya di ruangan belakang, Siaupo segera dapat melihat gurunya duduk di tengah-tengah Dan dikelilingi oleh Hong Kong, Hian Cheng Tojin dan Hong Chin Tiong serta Yang lainnya Mereka sedang berbincang-bincang Cepat-cepat dia maju menghampiri Kemudian menjatuhkan dirinya berlutu dan berkata Oh, Suhu Ternyata Suhu benar-benar datang Muridmu ini sudah rindu sekali katanya Tan Kin Lam tertawa Bagus, bagus Anak baik katanya Di sini para saudara kita banyak yang memuji Musiaupo langsung bangkit kembali Hatinya menjadi lega melihat sikap gurunya yang demikian ramah Apakah Suhu baik-baik selama ini tanyanya? Kin Lam tersenyum Baik sahutnya, bagaimana dengan pelajaranmu? Apakah ada yang kurang kau pahami banyak sekali yang murid tidak mengerti Suhu, sahutnya Jawaban ini sudah ia pikirkan matang-matang Dia tahu gurunya bermata tajam dan cerdas sekali Tidak mungkin bisa dikelabui olehnya Karena itulah aku mengharap-harap kedatangan Suhu agar murid dapat meminta petunjuk pada saat itu Tampaknya hati Kin Lam memang sedang gembira Mendengar ucapan muridnya, kembali dia tersenyum Baiklah sahutnya, aku akan menggunakan waktu beberapa hari ini khusus untukmu baru Tan Kin Lam berkata demikian, salah seorang anggota perkumpulan itu tampak mendatangi dengan cepat Dia langsung memberi hormat seraya menyampaikan laporannya Cong To Chu, ada beberapa tamu yang berkunjung Menurut penuturan salah satunya, mereka adalah Bok Yam Seng dari Bok Ong Hau serta Liu Taikong Senang hati Kin Lam mendengar laporan itu, dia segera bangkit dari kursinya Mari kita sambut mereka ajaknya Aku dulu mengganti pakaian, kata Siopo Aku tidak bisa ikut baik, kata Kin Lam Kau tunggu saja di belakang Begitu guru dan anggota Tianti Hwe yang lainnya berlalu Siopo segera menyelingap ke belakang dinding ruangan itu Di sana dia menggeser sebuah kursi kemudian duduk Tanpa perlu menunggu lama-lama Segera terdengar suara Tawa Liu Taikong yang yaring Siopo segera mengenalinya Keinginanku yang paling utama selama hidupku adalah Perjumpaan dengan Tan Cong To Chu yang namanya sudah terkenal di seantara dunia Hari ini beruntung sekali dapat bertemu Sungguh, matipun aku yang tua sudah merasa puas Ah, Long Hiong hanya memuji saja terdengar suara Tan Kin Lam Aku yang rendah merasa malu dan tidak berani menerima pujian yang begitu tinggi Sembari bercakap-cakap, mereka berjalan menuju ruangan dalam Kemudian kedua belah pihak mengambil tempat duduknya masing-masing Di dalam partai Cong To Chu ada seorang yang bernama Wi Hyo Chu Entah beliau ada di sini atau tidak Tanya Bok Hyam Seng Aku yang rendah ingin bertemu dengannya untuk mengucapkan terima kasih atas budi pertolongannya yang besar Kami dari Bok Ong Hu semua bersyukur sekali terhadap apa yang dilakukan Hanya Kin Lam bingung sekali Dia memang tidak tahu gerak-gerik Siaw Po yang telah menolong orang-orang dari Bok Ong Hu Wi Siaw Po hanya seorang bocah cilik Apa jasanya terhadap Bok Ong Hu? Mengapa Siaw Ong Ya begitu merendahkan diri memujinya demikian tinggi Sedangkan dia hanya seorang bocah cilik Belum lagi Kiam Seng dan Tai Hang menyahut Salah seorang di antara mereka sudah menyela Aku yang rendah bersama murid dan keponakan muridku Lo It Che O U telah ditolong oleh Wi Hyo Chu Budinya yang luar biasa besarnya ibarat negeri langit Aku juga pernah menyatakan pada Kian Su Hau Apabila perkumpulan cuan-cuan memerlukan bantuan Kami siap menjalankan tugas apa saja yang diperintahkan Orang yang berbicara bukan lain dari Ye Auto Sai Chu Gou Ipsin yang jujur dan selalu bicara apa adanya Chong To Chu dari Tian Thwe tetap tidak mengerti Karena itu dia segera menoleh kepada Kian Laopan dan bertanya Saudara Kian, bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya Orang Su Kian segera menceritakan apa saja yang terjadi di kota raja Akhir-akhir ini sekeluarnya dari istana Dia langsung mengajak Gou Ipsin dan rekan-rekannya Kembali ke tempat Bok Kiam Seng Di mana di tempat itu juga dia dijamu Pihak Bok Ong Hu telah menyatakan perasaan terima kasihnya Terutama terhadap Wi Hyo Chu Setelah itu Liu Tai Hang dan yang lain Meminta dia jadi pengantar ke tempat perkumpulan Tian Thwe Di luar dugaan, justru pada saat itu pula Tan Kinlem Ketua pusat perkumpulan itu datang berkunjung Karena itu Bok Kiam Seng dan Liu Tai Hang segera memohon bertemu dengan ketua umum itu Dijelaskan bahwa Gou Ipsin bertiga ditolong oleh seorang Taikam Cilik Yang mengaku sebagai sahabatnya Wi Hyo Chu dari perkumpulan tersebut Dan si Taikam melakukan hal itu karena permintaan dari Wi Hyo Chu tersebut Baru sekarang Tan Kin Ia mengerti duduk persoalannya dan dia menjadi senang sekali Tentu saja Taikam yang dimaksudkan adalah muridnya sendiri Dan hal ini tidak diketahui oleh pihak Bok Ong Hu Bok Siao Ong Ya, Liu Loya Chu dan Gong To Ako Kalian bertiga terlalu sungkan Katanya sambil tertawa Pihak Bok Ong Hu dengan perkumpul latihan THWE kami ibarat tangan dan kaki dari sesosok tubuh Karenanya, kalau orang sendiri memerlukan bantuan Sudah seharusnya kami mengulurkan tangan Janganlah Siao Ong Ya menyebut-nyebut tentang budi pertolongan Hio Chu Siao Po adalah muridku yang rendah Dia masih sangat muda dan belum mengerti apa-apa Tidak pantas menerima penghargaan Siao Ong Ya yang demikian tinggi Berkata sampai di sini Tan Kin Lam berpikir Siao Po bekerja dalam istana Untuk mencari tahu tentang rahasia pemerintah Sekarang ia telah melakukan pekerjaan ini Pasti rahasianya akan diketahui oleh orang-orang dunia Kang Ong Karena itu, kalau hal ini dirahasiakan pula kepada pihak Bok Ong Hu Tentu kelak akan timbul kesan yang buruk Ketika cuan rumah masih berpikir Gou Lipsin berkata Kami ingin sekali bertemu dengan Wi Hyo Chu Agar kami dapat mengucapkan terima kasih secara langsung Kin Lam tertawa Kita semua merupakan sahabat baik Walaupun dibalik semua ini ada terselip rahasia yang maha besar dan maha penting Tapi tidak dapat aku menyembunyikannya dari kalian Gou To Ako Taikam dalam istana adalah muridku sendiri Wi Siao Po Siao Po, letas kau temui para Chiampo ini Tentu saja kata-katanya yang terakhir ditujukan kepada Seng Murid LIA, sahut Siao Po yang mendekam dibalik dinding Dia segera muncul kembali memberi hormat kepada Bok Kiam Seng beserta rombongannya Kiam Seng, Liu Tai Hang dan Gou Lipsi langsung bangkit Mereka merasa heran sekali ketika membalas hormat Mereka menatap Siao Po lekat-lekat Hal ini benar-benar di luar dugaan mereka Hiocu dari Tianti HWM menyelundup ke dalam istana kerajaan Ceng dan bekerja sebagai Taikam Malah usianya masih begitu muda Bagaimana seorang bocah yang masih begitu kecil dapat menjalankan tugas yang demikian hebat Dan dapat pula yang menolong jiwa Gou Lipsin bertiga Siao Po tertawa manis ketika berhadapan dengan Gou Lipsin Gou Loya Chu, harap Kasu dimemaafkan Selama di istana, Bo Ampo sudah mendusai Loya Chu sekalian Bo Ampo tidak menyebutkan nama Bo Ampo yang sebenarnya Gou Lipsin mengerti Hiocu berada di tempat yang berbahaya Sudah selayaknya Hiocu harus bersikap hati-hati Katanya mula-mula aku juga sudah berkata kepada muridku Gou Tiu Tentang kau yang masih begitu muda Aku heran dengan kecerdasanmu hatimu pun sangat mulia Kami menganggap kau seorang yang luar biasa sekali Kami penasaran mengapa dalam istana kerajaan Cheng ada seorang taikam seperti dirimu Siapa sangka kau justru Hiocu dari Tianti Hwe Namun sekarang aku tidak merasa heran lagi Gou Lipsin mengacungkan jempolnya memuji Siao Po Gou Lipsin adalah sete atau adik seperguruan Liu Tai Hong Dalam dunia Kangou, namanya juga cukup tersohor Karena itu pujiannya bukan pujian kosong Hati Tan Kinlem senang bukan main melihat Siao Po Muridnya demikian dihargai Tapi dia tidak menunjukkannya di luar Di mulut dia hanya berkata Saudara Gou, jangan terlalu memuji muridku yang bodoh ini Nanti dia jadi besar kepala Liu Tai Hong pun tertawa Dia mendongakan kepalanya dan berkata Tan Cong Tocu, kau seorang diri saja sudah sanggup merebut seluruh kedudukan dalam dunia Kangou Ilmu silat mulihai sekali namamu pun terkenal di mana-mana Rupanya itu masih belum seberapa Setelah berhasil membangun Tianti Hwe dengan jumlah anggota yang besar Sekarang kau juga mempunyai murid yang usianya begini muda Namun keberanian dan kecerdikannya benar-benar luar biasa Dia membawa kecemerlangan pada wajah mu Kinlem Merangkapkan sepasang tangannya dan menjurah kepada Liu Tai Hong Liu Loya Chu, pujianmu padaku juga terlalu tinggi Sahutnya Nanti aku bisa jadi bangga tidak karuan Tapi, Tan Cong Tocu, aku situasi Liu ini memang biasa berterus terang Kata Liu Tai Hong Orang yang pantas dihormati seperti dirimu Aku rasa jumlahnya tidak banyak Kau benar-benar membuatku kagum Chong Tocu Apabila kita berhasil Mengusir bangsa Tak Chu dan Chung Go Tai Chu kita naik di atas tahta kerajaan Kau luh orang yang paling cocok menjadi perdana menterinya Kinlem tersenyum Aku yang rendah kurang bijaksana juga tidak mempunyai kepandayan apa-apa Mana berani aku menerima kedudukan yang begitu tinggi sahutnya Tepat pada saat itu Tian Lao Pan ikut memberikan pendapatnya Liu Loya Chu, kalau bangsa Tak Chu sudah berhasil diusir dan Chu Sem Tai Chu sudah naik tahta untuk ki membangun kembali kerajaan Beng kita yang maha besar Untuk kedudukan Jenderal Besar Peng Majitai Go An Suwe Kami pasti akan mengangkat Muli U Tai Hong membuka matanya lebar-i-ebar dan menatap Kian Lao Pan dengan tatapan tajam Apa yang kau katakan tanyanya, siapa itu Chu Sem Tai Chu Lao Pan segera menjelaskan setelah Seri Baginda Leong buafat dengan mengorbankan diri demi negara Yang tinggal hanya Chu Sem Tai Chu seorang, beliau sekarang berada di Taiwan Kalau kelak di kemudian hari kita berhasil merampas kembali negara ini Otomatis Chu Sem Tai Chu lah yang bakal menjadi Raja Liu Tai Hong langsung berjingkrak bangun mendengar kata-katanya Tian T.H.W.S. sudah menolong adik seperguruanku beserta muridnya Untuk ini kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur tetapi, meskipun demikian, urusan Raja kita nanti, tidak dapat kita biarkan begitu saja Tian Lao T., orang yang akan menjadi junjungan kita nanti adalah Chung Go Tai Chu Seri Baginda Eng Lok adalah Raja Yang Sah, dialah turunan sejati dari Kerajaan Beng Yang Maha Agung Seluruh dunia telah mengetahuinya Karena itu janganlahkah sembarangan bicara tempoh hari perselisihan yang terjadi antara kedua saudara Perk dan C.Tian Cho An juga disebabkan masalah yang sama Memang ada dua putra mahkota keturunan Kaisar Dinas di Beng Pihak Desengkong di Taiwan dan Tian T.H.W.S. menjunjung Tong Ong, sedangkan pihak Mok Ong Hu memihak pada Kui Ong Memang negara sudah dirampas oleh Kerajaan Cheng seharusnya kedua belah pihak bersatu untuk merebut kembali tanah Tionggoan Tapi perselisihan sudah berlangsung setian lama dan masih belum bisa diselesaikan juga Tan Kin Iam gagah dan pintar dia memaklumi keadaan yang terbentang di depannya dan dia juga dapat mengendalikan dirinya Sekarang saatnya mereka harus bersatu, perselisihan harus dikesampingkan dahulu Biarlah Seng waktu yang akan memastikan apakah Tong Ong atau Kui Ong yang akan menjadi Raja Kelak Karena itu dia segera tertawa lebar dan berkata Liulo Yacu, harap jangan marah dulu soal siapa keturunan yang sah dari Kerajaan Beng Tentu memerlukan waktu dan sekarang belum tiba saatnya untuk membicarakan Di detik ini, marilah kita duduk bersantap Mana pelayan? Lekas sajikan barang hidangan kami hendak berpesta, minum sepuasnya Asal kita dapat bersatu hati dan bekerjasama untuk mengusir bangsa penjajah Kelak kemudian semuanya bisa diruntingkan Tan Cong Tocu Aku merasa kata-kata Cong Tocu itu keliru sekali Bok Yam Seng ikut bicara Kalau nama kurang tepat, maka kata-kata pun tidak lurus Dan kalau kata-kata tidak lurus, usaha tidak akan berhasil Kami menunjang Cung Go Taicu, tidak sedikit pun kami mengharapkan pangkat atau bagian Apabila Cong Tocu sudah mengetahui bahwa ini adalah kehendak Tian yang maha kuasa dan bersedia Demi Cung Go Taicu, maka kami dari keluarga Bok, baik atasan maupun bawahan bersedia menjadi pesuruh bagi Tan Cong Tocu Tugas apapun tidak akan kami tolak Tan Kin Lam tersenyum Dia menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan Di langit tidak ada dua matahari, di dunia pun tidak ada dua raja yang memimpin Katanya, bukankah Cung Seng Taicu masih sehat walafiat dan jumlah penduduknya terdiri dari laksaan jiwa Dan siap menunjangnya apabila waktunya telah tiba nanti dalam urusan ini Liu Taihang paling keras kepala, dia tetap berkeras dengan pendiriannya Tan Cong Tocu menyebut-nyebut jumlah tentara yang ada laksaan jiwa Apakah dengan demikian Tan Cong Tocu ingin mengatakan bahwa pihak kalian akan meraih kemenangan Dan dengan mengandalkan orang banyak Apakah dengan demikian Tan Cong Tocu bermaksud menghina kami Satu hal yang perlu kau ketahui, rakyat di seluruh negeri yang jumlahnya lebih dari ribuan laksa jiwa semua Mengetahui perihal Sri Baginda Englok yang telah mengorbankan jiwa di Birma Sedangkan beliau lah raja terakhir dinasti Beng Karena itu, kalau kita tidak memilih anak cucunya yang memegang tampuk pemerintahan kelak Mana mungkin rakyat akan menghormatinya Bukankah dengan demikian kalian juga seharusnya merasa ibadah terhadap raja kita yang mafat secara kecewa Mengucapkan kata-katanya yang terakhir, suara Taihang jadi tidak jelas Dia merasa terharu sekali Sebetulnya kedatangan Tan Kinlem di kota raja ini justru karena mendengar perselisihan antara Tianti Hwe dan pihak Bok Ong Ho yang menunjang junjungan Masing-masing Bahkan hal ini telah mengakibatkan kematian Pek Konsiong Dia bergegas datang untuk meredakan pertikaian agar urusan ini dapat didamaikan Dia berharap dengan kesabaran dapat memujuk pihak Bok Ong Ho Dia juga merasa gembira mengetahui Siopo telah menolong Gou Lipsin bertiga Sehingga karenanya Bok Yam Seng dan yang lainnya sengaja datang untuk belajar kenal dan mengucapkan terima kasih Dia tidak menyangka sekarang bisa timbul lagi persengketaan yang sama Bahkan seperti api yang disiram minyak Tentang Seri Baginda Eng Lok yang mafat di Birma Semua orang memang sudah mengetahuinya Kata Tan Kin Iam kemudian nadanya sabar sekali Dan dia juga terharu melihat Liu Tai Hang sampai menangis karena teringat pengorbanan rajanya itu Kejadian itu membuat seluruh rakyat murka Hal ini dapat dimengerti namun Bok Siao Ongnya dan Liu Lo Yacu Semasa sakit hati kita belum terbalaskan Mana boleh kita bertikai sekarang merupakan waktunya kita semua harus kompak dalam bekerjasama untuk membinasakan dan memusnahkan musuh kita Terutama Gosen Kui yang telah berkhianat Hal ini juga demi membalaskan kematian Seri Baginda Eng Lok Demi semua ini, kita tidak boleh tercerai berai Kita juga harus membalaskan sakit hati Bok Lo Ongnya yang dimaksud dengan Bok Lo Ongnya adalah ayah Bok Yam Seng Mendengar ucapan terakhir Tan Kin Lam, Bok Yam Seng dan Liu Tai Hang langsung melonjak bangun Benar, benar teriak mereka serentak tepat sekali malah beberapa di antara mereka ada yang mengucurkan air matu dan tubuhnya gemetar Lebih baik sekarang kita jangan masalahkan siapa yang akan menjadi Raja Kelak Kata Tan Kin Lam kembali, Bok Ongnya, Liu Lo Yacu dan seluruh rakyat di negeri ini Tidak ada satupun yang tidak merasa benci kepada Gosen Kui Baiklah kita mengambil keputusan, siapa saja yang berhasil membunuh Gosen Kui Maka pihaknya lah yang akan kita angkat menjadi Raja Benar Sambut Bok Yam Seng Dialah yang paling keras keinginannya untuk membunuh Gosen Kui musuh besar pembunuh ayahnya Benar, siapa yang dapat membinasakan Gosen Kui Dialah yang kita junjung Bok Ongnya Kata Tan Kin Lam, kali ini khusus ditujukan kepada pangeran muda dari In Lam itu Sekarang marilah kita buat perjanjian-janji antara perkumpulan Tianti Hwe kami dengan pihak Bok Ong Hau kalian Kalau pihak Bok Ong Hau yang berhasil membunuh Gosen Kui Maka seluruh anggota Tianti Hwe bersedia menerima segala tipah Bok Ong Hau Kalau pihak Tianti Hwe yang berhasil membunuh Gosen Kui Sahuk Bok Yam Seng cepat Maka seluruh anggota keluarga Bok Ong Hau, mulai dari Bok Yam Seng semua akan tunduk kepada perintahnya Tan Cong Tocu dari Tianti Hwe sebagai penutup dari janji itu Kedua pihak mengulurkan tangannya dan saling tepuk sebanyak tiga kali Tapi baru saja mereka saling menepuk satu kali Tiba-tiba terdengar suara tawa nyaring dari wubungan rumah yang tinggi kemudian disusul dengan seseorang yang berkata Bagaimana kalau aku yang berhasil membunuh Gosen Kui mendengar suara tawa dan pertanyaan itu Beberapa orang langsung menegur Siapa itu yang menegur adalah beberapa matum batu Tianti Hwe yang bersembunyi di atas genteng Setelah itu terdengar pula suara nyaring lainnya disusul dengan melompat turunnya sesosok bayangan yang terus berkelebat dan masuk lewat jendela Tanpa menimbulkan suara sedikitpun, hal ini membuktikan bahwa orang yang datang menguasai ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang cukup tinggi Hang Chitiong dan Chitianchoan berada di sebelah timur, sedangkan Liu Taihang dan Gou Lipsin berada di sebelah barat Serempak mereka menghambur menyerang ke arah sosok bayangan tadi Tetapi rupanya orang itu gesit sekali Dia melompat tinggi dan mencelat melewati keempat orang yang sedang menyerang ke arahnya dan tahu-tahu dia sudah sampai di hadapan Tan Kinlem dan Bok Sio Ong Tia Keempat penyerangnya terdiri dari jago-jago kelas satu di dunia Kang Ou pada saat itu, tetapi mereka tidak sanggup berbuat apa-apa Hal ini membuktikan betapa hebatnya tamu yang tidak diundang itu Dalam waktu yang lain, mereka segera membalikan tubuh dan menyerang kembali Chitiong mencekal bahu kanan orang itu Tian Chuan mencekal iga kanan, Liu Taihang mencekal bahu kiri dan Lipsin memeluk penggang orang itu dengan kedua tangannya Diperlakukan sedemikian rupa, orang itu tidak mengadakan perlawanan sama sekali, sembari tertawa dia bertanya Beginikah caranya sahabat-sahabat Tian T.H.W.M. memperlakukan tamunya sekarang ini Semua orang dapat melihat tegas tampang tamu yang tenang dan periang itu Dia adalah seorang pemuda berusia kurang lebih 23 atau 4 tahun Dia memakai jubah hijau yang panjang, tubuhnya tinggi kurus, romainnya seperti seorang sastrawan Tan Kin Leng segera merangkapkan sepasang tangannya untuk menjura T.H.I.O.K. Hai, panggilan seperti Tuan Tapi dengan maksud merendahkan diri, siapakah si dan namamu yang mulia tanyanya Apakah kau sahabat dari pihak kami sastrawan itu tertawa Kalau bukan sahabat, tentu aku tidak akan datang kemari Ucapan itu disusul dengan tubuhnya yang menciut seperti segumpal daging Sehingga cekalan keempat penyerangnya jadi terlepas Haung Chi Tiong benar-benar keheranan dibuatnya Setelah itu, tamu yang tidak diundang tersebut tertawa lagi Tapi saat ini tubuhnya mencelat lagi ke atas dan berubah menjadi bayangan yang berkelebat seperti sebelumnya Sekarang Tan Kin Leng sendiri yang turun tangan sembelari tertawa panjang Ketua Pusat Tianti Hwe bergerak bangun sekaligus meluncurkan tangan kanannya Apabila tamu tak diundang itu berhasil melepaskan diri dari serangan Chi Tiong Maka kali ini dia tidak dapat mengelakkan cekalan Tan Kin Leng pada kakinya Dia merasa kakinya tercengkeram kuat seperti dililit oleh rantai besi Tapi dia tidak takut, dia malah tertawa panjang sambil mengirimkan sebuah tendangan ke arah orang yang mencekal kakinya itu Hebat sekali tendangan itu, arahnya pun ke muka orang Tapi Tan Kin Leng bisa menyelamatkan dirinya, tangan kirinya dengan gerakan cepat menyambar sebuah meja kecil yang kemudian digunakan untuk menangkis, berak Rusak yah meja kecil itu yang mana kemudian menjadi potongan-potongan kecil Setelah itu, tangan kanan Ketua Pusat Tianti Hwe itu, yang tetap memegang kaki orang, digerakan ke kanan kemudian dihentakan ke belakang sehingga orang itu menjadi limbung lalu terbanting di atas lantai Tapi, ilmu orang itu ternyata lihai sekali, tidak menunggu sampai tubuhnya menyentuh tanah Tiba-tiba dia mencelat bangun dan terus melesat dengan kecepatan seperti terbang untuk melayang terus ke belakang dan akhirnya berdiri tegak dengan tungung menyandar pada tembok Untuk sesaat, Hang Chi Tiong dan tiga orang lainnya langsung terteguan tangan mereka masing-masing menggenggam secari kecil dari pakaian tamu tak diundang itu Menyaksikan kejadian itu, para hadirin yang lain segera bersorak memuji, bahkan Liu Taihang pun tidak mau ketinggalan Gou Lipsin berdiri dengan perasaan jengah sekaligus kagum Kinulem tertawa dan berkata, Tuan, kalau kau menganggap dirimu seorang sahabat, mengapa kau tidak duduk dan minum teh bersama? Pemuda itu merangkapkan sepasang tangannya dan menjura dalam-dalam Kebetulan aku memang ingin sekali minum teh katanya sambil berjalan menghampiri dia memberi hormat sekali lagi kepada para hadirin, kemudian duduk di kursi paling bawah Orang-orang yang hadir dalam ruangan itu masih memperhatikannya lekat-lekat apabila mereka tidak menyaksikan kepandaian pemuda itu dengan macu kepala sendiri Sudah pasti mereka akan menduganya sebagai seorang pelajar yang lemah, Kinulem tertawa Harap Tuan jangan terlalu merendah, katanya Jangan bersikap sungkan, silahkan duduk di kursi utama sastrawan itu mengibaskan tangannya Caihe, aku yang rendah, tidak berani, sahutnya, dapat duduk bersama para orang-orang gagah dari dunia kangung saja Sudah merupakan sebuah kebanggaan bagiku, untuk apa aku duduk di atas? Tan Cong Tocu, baru San Cong Tocu menanyakan nama dan siku dan aku belum menjawabnya Maafkan kelakuanku yang kurang sopanat yang rendah sili sedangkan namaku Si Hoa, baik Tan Kinlem ataupun Liutai Hang belum pernah mendengar nama itu Apalagi hadirin dan usianya lebih muda Karena itu, mereka menyangka jangan-jangan yang dikatakannya nama palsu Maaf, aku merasa malu, pendengaranku berkurang sekali sehingga aku belum pernah mendengar Si dan nama cuan yang mulia anak muda itu tertawa Orang bilang, ketua pusat Tianti Hwe pandai bergaul dan memperlakukan siapapun dengan baik Ternyata berita itu bukan cerita bohong Misalnya setelah mendengar nama ku barusan, Cong Tocu memberikan pujian setinggi langit Pasti aku akan memandang rendah dirimu meskipun aku tidak akan mengatakannya secara terus terang Aku adalah orang yang baru menginjakan kaki keluar gubuk Aku sendiri tidak menghargai diri ini Bagaimana aku dapat mengharapkannya dari orang lain? Selesai berkata, dia pun tertawa terbahak-bahak Kinlem tersenyum Saudara Li, pertemuan ini membuat hatiku senang sekali Katanya, kau tahu, pertemuan ini juga bisa membuat namamu terangkat ke atas Karena itu, nanti kau bisa buktikan sendiri Setiap bertemu dengan orang, mereka akan menyatakan kekagumannya Memang benar apa yang dikatakan Tan Kinlem Sebab sudah pasti orang-orang dari Bok Ong Hu dan anggota Tianti Hwe akan memujinya Orang yang tergolong jago kelas 1 sebanyak 4 orang saja tidak dapat menandinginya Jangan kata meringkusnya sedangkan Tan Kinlem hanya sanggup mencekal kakinya Si Hoa mengibaskan tangannya Tidak, tidak mungkin Sahuknya, ilmu yang kugunakan tadi hanya tipuan belaka Bahkan mengandung sedikit gerak sembarangan Barusan Li Uloyacu mencekal bahuku dengan menggunakan jurus dalam mega memperlihatkan kuku Hampir saja lenganku patah Sedangkan sahabat yang berwokan itu telah merangkul pinggangku Yang hebat sekali Bukankah dia memainkan jurus tipuan menerkam kelinci Dia membuat aku tidak bisa tertawa maupun menangis Dan kakek yang berkumis dan berjanggut putih ini merabai tulang igaku Dengan ilmu kerak putih memetik buah tu Tulang igaku hampir seperti buah itu Cekalannya demikian keras seakan tidak akan dilepaskan lagi Dan terakhir, sahabat yang satunya, Aih Bukankan jurus yang digunakannya dipetik dari ilmu setan cilik Senghanghangcitiong adalah orang yang terakhir Yang dimaksudkannya, dia segera menganggukan kepalanya Dia tidak membantah Meskipun sebenarnya ilmu yang digunakannya bernama setan cilik menarik malaikat kota saudara Li Ilmu silatmu hebat sekali Ipujuliu taihanghal ini karena orang itu dapat meloloskan diri Walaupun diserang sedemikian Rupa matamu juga sangat tajam Liuloyacu berlebihan memujiku Kata si ho sembari menggoyangkan tangannya Berkali-kali serangan yang dilancarkan Liyacu berempat tadi sebenarnya bisa mencabut nyawa orang Tetapi kalian tidak bersungguh-sungguh Sehingga aku yang rendah tidak terluka sama sekali Terima kasih atas rasa kasihan ciampu Seberempat hang ci tiong senang mendengar kata-kata orang itu Memang serangan yang dilancarkan mereka berempat tadi lihai sekali Namun keterangan orang sili itu juga tidak salah Mereka tidak melakukan penyerangan secara serius Saudara Li Kata Tan Kim Iam Kemudian dapatkah saudara mengatakan tujuan kunjungan saudara yang sebenarnya Bagi kami hal ini benar-benar merupakan suatu kehormatan besar dalam hal ini Sebelumnya aku mohon pengampunan Sahut Li Sihoa Sudah lama aku yang rendah mengagumi Tan Cong Tocu Karena itu Ketika aku mendapat berita tentang kedatangan Tan Cong Tocu ini Aku ingin mewujudkan keinginanku untuk bertemu Sayangnya aku tidak mempunyai teman yang dapat dijadikan perantara Itulah sebabnya aku yang rendah berbuat lancang dengan menjadi tamu yang tak diundang Bahkan untuk beberapa saat aku sempat bersembunyi di atas wuungan mencuri Dengar pembicaraan Cong Tocu sekalian Aku juga benci sekali terhadap Rosen Kui Menyesal sekali aku tidak mendapat kesempatan untuk mencincang tubuhnya sampai Hai, hancur Cong Tocu sekalian Sekali lagi harap kalian maafkan kelancanganku ini Li Sihoa bangun dan menjura ke sekelilingnya Para hadirin juga segera berdiri dan membalas penghormatan itu Tuan, kata Bok Kiam Seng Karena Tuan juga sangat membenci Gosen Kui Berarti kita bertujuan sama Kita adalah orang-orang sego satu ong an Sudah selayaknya apabailah kita bekerja sama dalam hal ini Entah Tuan mempunyai niat seperti ini atau tidak Tentu saja ada sahut si Hoa cepat tadi ketika Tan Cong Tocu sedang membuat perjanjian dengan si Ongnya Aku telah mengganggu Dan aku merasa menyesal sekali Bagaimana kalau perjanjian yang tertunda itu dilanjutkan kembali Setelah itu kita rundingkan kembali perjanjian dengan Kuliutai Hang Memperhatikan orang itu lekat-lekat Apakah Tuan bermaksud mengatakan Apabila Tuan yang berhasil membunuh Gosen Kui Maka kami orang-orang dari Bok Ong Oudan Tianti Hwe harus menurut perintahmu tanyanya Bukan Aku tidak sanggup menerima hal itu Sahut si Hoa Aku masih muda Sudah cukup bagiku apabila dapat mengikuti kalian seterusnya Tai Hang menganggukan kepalanya Tapi dia masih ingin mendapatkan kepastian Baiklah, katanya Sekarang aku mohon penjelasan dalam pandangan Tuan Di antara dua Maharaja Leong Bu dan Eng Liok Manakah yang merupakan turunan langsung dari dinasti Beng Liutai Hang Ikut bersama Kaisar Leong Bu dan Bok Tian Po berperang ke Barat Daya Dari Provinsi Inlam memasuki wilayah Birma Setelah menderita dan sengsara setian lama Akhirnya Kaisar Leong Bu terbunuh juga di tangan Go Sam Kui Itulah sebabnya dia bersumpah Biar bagaimanapun juga Dia akan mengangkat keturunan junjungannya menjadi Kaisar Tan Kin Lam insyaf akan masalah yang pelik ini Dia ingin menghindarkan perselisihan yang terjadi Tetapi jago tua Si Liu itu tetap kukuh pada cita-citanya Sehingga mengajukan pertanyaan itu kepada Li Si Hoa Mendengar pertanyaan orang tua itu Li Si Hoa segera berkata Aku yang rendah mungkin mengucapkan kata yang tidak enak didengar Tapi, meskipun demikian Aku minta cuan-cuan untuk memakluminya Tai Hang Tetap tidak sabaran Wajahnya langsung menjadi merah Apakah cuan ini bekas bawahannya Loong tanyanya Setelah wafatnya Kaisar Chong Cheng dari dinasti Beng Di berbagai tempat bangkit pangeran-pangeran Yang ingin mengangkat diri masing-masing menjadi raja Mereka adalah Loong, Kuyong, dan Tongong Begitu kata-katanya terucapkan Li Tai Hang segera menyadari kekeliruannya Li Si Hoa masih terlalu muda Tidak mungkin dia itu bekas bawahannya Loong Karena itu, sebelum si anak muda menjawab Dia segera membetulkan pertanyaannya tadi Apakah leluhur cuan pernah menjadi bawahannya Loong Li Si Hoa Tidak menjawab pertanyaan itu Dia hanya berkata Lebih baik kita tunggu sampai bangsa Takcu Berhasil diusir dari negeri kita ini Pada saat itu, baik anak cucu Chong Cheng Tongong, Kuyong Semuanya berhak menjadi raja Pada hakikatnya, setiap orang bangsa Han Siapa yang tidak boleh menjadi raja? Umpamanya Bok Si Hoa Ong Ya dan Li Ulo Ya Chu dan Drong Ya dari Taiwan Serta Tan Cong To Chu sendiri Mereka juga boleh menjadi raja Ingatkah kalian ketika dauluh leluhur kerajaan Beng mengusir bangsa Mongolia Bukankah beliau juga tidak memilih keturunan kerajaan Song atau keluarga Tio untuk diangkat menjadi kasar? Bukankah Sri Baginda Beng Taye Chow Chugo Anci yang mengangkat dirinya sendiri menjadi raja? Dan rata-rata rakyat menyambutnya dengan gembira ucapan seperti ini belum pernah didengar oleh para hadirin Semua orang menjadi heran serta terkejut Meskipun demikian, tidak ada orang yang berani membuka mulut menentangnya Karena kata-kata itu mempunyai dasar yang kuat Hanya Liu Tai Hang seorang yang masih kukuh dengan pendiriannya Dia mengebrak meja dan berkata dengan keras Ucapanmu barusan merupakan rangkaian kata-kata yang bernada memberontak bahkan durhaka Bukankah kita semua rakyatnya kerajaan Beng yang maha besar? Bukankah kita merupakan anak cucunya menteri-menteri dinasti itu? Bukankah sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk membangun kembali kerajaan Beng? Mengapa sekarang kita harus memikirkan hal yang justru bertentangan si Hoa tidak menjadi gusar Meskipun dibentak oleh Liu Tai Hang, malah bidirnya menyunggingkan senyuman Liu Lo Yacu, katanya dengan ada sabar ada satu hal yang Bu Ampua tidak mengerti Dan mohon penjelasan itulah soal yang sedang kita perbincangkan sekarang Pada akhir kerajaan Song, bangsa Mongolia terus-menerus menyerang negara bangsa Han kita Setelah banyak waktu barulah kaisar Hang Bu dari dinasti Beng kita bangkit di Hongyang dan mengusir bangsa asing itu Setelah berhasil, seperti yang Cai Hai katakan tadi, mengapa Beng Tai Chou tidak mengangkat keturunan keluarga Tio dari kerajaan Song untuk menjadi raja, tapi malah mengangkat dirinya sendiri? Mengapa dia tidak tetap menggunakan nama kerajaan Song, tetapi menggunakan nama kerajaan Beng? Hektometer seru Liu Tai Hong Ketika itu keturunan keluarga Tio sudah habis, karenanya Beng Tai Chou yang telah bersusah payah lalu mengangkat dirinya sendiri Kalau tidak, kepada siapa dia harus menyerahkan tampuk kerajaan? Tak kala itu, tidak ada satupun keturunan keluarga Tio yang berjasa mengusir bangsa Mongolia Taruh kata Beng Tai Chou sendiri bersedia mengalah dan mundur teratur Belum tentu rakyat dan tentara yang iku berjuang mau mengerti nah, ini merupakan suatu persoalan pula Kata Li Si Hoa yang tetap tenang, kelak di kemudian hari Masih belum diketahui apakah keturunan keluarga Tio yang berjasa atau tidak Seandainya dia berjasa, sudah tentu rakyat akan mendukungnya Dapat dipastikan tidak ada orang yang berani merebut kedudukan itu Tapi kalau dia tidak berjasa sama sekali, meskipun dia berhasil naik tahta Belum tentu kedudukannya itu bisa kuat apalagi abadi Li Ulo Yacu, urusan merobohkan kerajaan Cheng adalah hal yang pelik sekali Mungkin hal itu dapat dilakukan kapan waktu saja dengan cepat Namun mungkin juga harus memakan waktu yang cukup iama Yang paling penting bagi kita sekarang ini adalah menumpas Gol Sen Kui Masalah pengangkatan raja dapat dirundingkan kembali secara perlahan-lahan Tai Hang langsung membungkam mendengar alasan pemuda itu Mengapa harus perlahan-lahan katanya kemudian Aku justru menganggapnya sebagai hal yang paling penting dan merasa menyesal Hal tidak dapat dilakukan sekarang juga membinasakan Gol Sen Kui adalah urusan Dan yang harus diselesaikan secepatnya kata Si Ho kembali Sekarang saja usianya sudah cukup tua Kalau tidak selekasnya dibunuh, tentu dia akan mati dengan tenang disebabkan usia tua Bukankah hal itu akan menjadi penyesalan bagi kita semua? Masalah mengangkat raja yang baru harus kita tunda dulu Setidaknya sampai bangsa takcu terusir dari negara kita yang tercinta ini Dan masalah ini juga akan membawa kesulitan bagi kita semua Kini lem kagum sekali terhadap anak muda itu Bicaranya jelas dan alasannya kuat Saudara Li benar sekali Katanya ikut memberikan pendapat sekarang Aku mohon tanya Jalan bagaimanakah yang harus kita tempuh untuk membinasakan Gol Sen Kui Maaf, Tan Cong Tocu, sahut Li Si Hoa Aku yang rendah justru ingin mendengar pendapat dari para orang-orang gagah yang berkumpul di sini Bagaimana dengan Tan Cong Tocu sendiri? Tanya Bok Kiam Seng Apakah Tan Cong Tocu sudah mempunyai akal yang baik Pengkhianat Gol Sen Kui itu terlalu jahat dan banyak antek-anteknya Terlalu enak kalau hanya dia seorang yang dihukum mati Kata Tan Kin Lem Dan kematiannya sendiri tidak cukup untuk menebus dosa-dosanya terhadap rakyat bangsa Han seharusnya namanya dirusak dan seluruh keluarganya Baik tua maupun yang muda Jangan ada satupun yang dibiarkan lolos Begitu pula seluruh antek-anteknya Dengan kera demikian, baru puas hati seluruh rakyat bangsa Han bagus Bagus seru Li Utai Hang sambil menepuk meja Apa yang Tan Cong Tocu katakan memang tepat sekali Benar-benar meresap dalam hati yang tua ini Nah, Iaute, dia menambahkan sambil menyambar tangan Kin Lem Apa akalmu untuk membinasakan seluruh keluarga Peng Si Ong beserta antek-anteknya? Lekas katakan Tan Kin Iam tersenyum Sebaiknya kita pikirkan caranya bersama-sama katanya Kalau hanya aku seorang diri Mana mungkin menemukan akal yang sempurna Asru Tai Hang tertahan dia melepaskan cekalan tangannya Tempatnya dia agak kecewa mendengar jawaban Tan Kin Iam Kin Lem mengulurkan tangannya ke arah Bok Yam Seng Si Ongnya, kita masih harus bertepuk tangan dua kali lagi katanya mengingatkan Benar sahut pangeran dari In Lam itu Dia juga mengulurkan tangannya dan mereka pun melanjutkan dua kali tepukan tangan yang tertunda tadi Si Hoa bangkit dengan sikap menghormat Tan Chong Tocu ingin membahas Migo Sam Kui Aku si orang sili bersedia menerima segala titahmu Tan Chong Tocu, seandainya aku yang rendah beruntung bisa membunuh pengkhianat itu Tidak ada hal lain yang kuharapkan kecuali dapat mengangkat saudara denganmu Dan diizinkan saling memanggil dengan kakak dan adik Kin Lem tertawa Ni Hyante kau terlalu memandang tinggi kepada ku katanya yang langsung memanggil Hyante atau tidak Baiklah Ucapan seorang laki-laki sejati sekali dikeluarkan Empat ekor kuda pun sukar mengejarnya Si Opo menyaksikan gerak-gerak kedua orang itu Hatinya tertarik sekali semangatnya seperti terbangun Dia menyesalkan dirinya yang masih terlalu kecil Coba kalau usianya sedikit lebih tua dan ilmu silatnya setinggi Li Si Hoa Tentu dia akan membawa sikap yang sama gagahnya Sementara itu, Kin Lem menitahkan agar barang hidangan lekas disajikan dia ingin menjamu para tamunya Ketika pesta sedang berlangsung, Li Si Hoa selalu berbicara dengan nada gembira Ternyata pengetahuannya luas sekali tetapi sejauh itu, dia masih tidak menjelaskan asal-usulnya Di situ juga Hoan Kong dan Hian Cheng memperkenalkan orang-orang lainnya Ketika berhadapan dengan Si Opo yang dikatakan merupakan salah seorang Hiocu dari Tian THWE, Li Si Hoa menjadi haram Namun setelah dijelaskan bahwa bocah itu adalah muridnya Tan Kin Lem, Seng Ketua Dia berkata dalam hati, oh, rupanya demikian setelah mengeringkan beberapa cawan arak Si Hoa yang pertama-tama mohon diri Dia diantar oleh Tan Kin Iam sampai di depan pintu dan ketutian THWE itu berbisik kepadanya Nih Hiante, tadi kakakmu ini belum tahu apakah kau merupakan kawan atau lawan kami Karena itu aku telah mencekal kakimu dengan sedikit tenaga Tanpa disengaja aku telah keliru mengenaimu Hiante, dua jam lagi kakimu akan terasa nyeri berbahaya sekali Kalau kau tidak tahu care mi obatil kamu itu Atau kau gunakan care line dengan terpaksa Hiante, kau harus menggali sebuah lubang yang dalam dan tingginya sesuai dengan betuk tubuhmu Kemudian kau masuk ke dalam lalu kau uruk kembali dengan tanah sampai sebatas leher Kau harus berdiam di dalam lubang itu lama 4 jam dan 7 hari berturut-turut Dengan demikian lukamu akan sembuh dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi Si Hoa terkejut setengah mati mendengar terangan itu Oh, jadi aku telah terkena pukulan geng Hai Sin Jilau Sambaran kuku pembeku darah tanyanya Jangan cemas, tidak perlu takut, Hiante, kata Tan Kinlem Kalau kau ikuti care yang ku katakan tadi Miscaya kau tidak akan mengalami kejadian apa-apa Sekali lagi kakakmu mohon agar kau tidak berkecil hati Karena kesembronoanku tadi pertama Mata mali si Hoa memang terkejut tapi akhirnya dia menjadi tenang kembali Salahku sendiri, sahutnya kemudian Hari ini mataku baru terbuka, di atas langit masih ada langit Di antara para jago masih ada lagi yang lebih jago Sekali lagi dia merangkapkan sepasang tangannya menjura Kemudian dia membalikan tubuhnya berlalu dari tempat itu Liu Taihang yang mendengar perkataan Tan Kinlem barusan Segera bertanya Tan Cong Tocu, jadi tadi kau menggunakan ilmu Cheng Hiat Sin Jau untuk menghadapi pemuda itu? Menurut apa yang pernah ku dengar Siapa yang terkena serangan ilmu itu Dalam waktu tiga hari darah di seluruh tubuhnya akan membeku Dan orang itu tidak bisa bergerak sama sekali Serta tidak dapat disembuhkan lagi Benarkah Tan Kin Iam menarik nafas panjang? Pada dasarnya, sifat ilmu itu memang keji sekali Sahutnya, aku sebenarnya tidak berniat menggunakan ilmu itu Tapi Kera kedatangannya sungguh luar biasa Dan dia sudah mendengar percakapan rahasia kita Ilmunya juga lihai sekali Dan kita belum tahu maksud kedatangannya Untuk menjaga diri kita semua terhadap hal yang tit diinginkan Terpaksa aku menggunakan ilmu itu Perbuatanku tadi sama sekali tidak mirip seorang laki-laki sejati Dan aku menjadi malu karenanya Tapi, Bok Yam Seng ikut bicara Perbuatanmu ada benarnya juga Seandainya dia adalah matematik musuh atau bawahannya Gosen kui dia memang berbahaya bagi kita Kalau Chong Tochoo tidak memberi pelajaran kepadanya Lalu dia membawa berita tentang kita kepada junjungannya Celakalah kita semua Syukurlah Chong Tochoo bisa menguasainya Tan Chong Tochoo, kepandainmu tinggi sekali Kau benar-benar membuat kami kagum Pesta dilanjutkan kembali Akhirnya tiba juga saatnya Bok Yam Seng dan rombongannya berpamitan Siaw Ong Ya, kata Siaw Pop pada pangeran itu Sebaiknya Siaw Ong Ya pindah tempat Sebab entah siang atau malam ini juga Ada kemungkinan Bantachoo nanti mengirim orangnya Untuk mengepung dan melakukan penangkapan atas diri Siaw Ong Ya Mungkin Siaw Ong Ya tidak takut, tapi kita harus sadar dengan kekuatan kita sekarang ini Kita masih belum sanggup melawan tentara yang jumlah laksaan jiwa Mendengar ucapan bocah itu, Liu Tai tertawa lebar Saudara cilik, apa yang kau katakan memang benar Katanya dengan nada gembira Saudara kecil, sekali lagi terima kasih Terutama untuk saranmu ini Baiklah, kami akan segera pindah tempat Kiam Seng pun turut berkata Pembicaraan kita sudah selesai Hari ini juga kami akan pergi dari kota ini Tan Cong Tochu, Wihio Chu, serta semua sahabat baik yang ada di sini Selama gunung masih menghijau dan sungai masih mengalir Tentu akan ada perjumpaan lagi bagi kita Kelap begitu rombongan itu berlalu Tan Kin Lem memanggil muridnya, Siopo Kemarikaranya, aku ingin lihat Selama beberapa bulan ini Sudah sampai di mana kemajuanmu Jantung Siopo langsung berdebaran Wajahnya pun berubah seketika Urusan ini paling dikhawatirkan olehnya Tapi pada dasarnya dia memang cerdik Dia sudah memikirkan jawaban yang masuk akal Suhu, selama ini kesehatanku agak terganggu Beberapa kali aku jatuh sakit dan asal aku berlatih sebentar saja Perutku langsung terasanya Di Kin Lem merasa heran sehingga dia memperhatikan muridnya dengan tajam Kau sakit tanyanya, sakit apa Dia langsung mengajak muridnya ke kamar sebelah timur Setelah merapatkan pintu kamar itu Dia langsung mencekal tangan kanan muridnya Ayatan Kin Lem sampai mengeluarkan seruan tertahan Setelah ia meraba denyut Nadi Siopo Cepat-cepat dia memeriksa Nadi sebelah kirinya Ini, ini, saking gugupnya Dia sampai tidak sanggup mengatakan apa-apa pikirannya langsung bekerja Selain terluka parah, kau juga keracunan Usiamu masih begini muda Bagaimana kau bisa bermusuhan dengan tokoh-tokoh dunia kangau yang memiliki kepandayan setinggi ini Siapakah musuhmu itu di hadapan orang lain Siopo suka sok gagah Tetapi di hadapan gurunya ini Dia langsung menangis terisak-isak Perbuatan si nenek sihir dan kura-kura tua itulah yang mencelakai muridmu ini Katanya Tan Kin Lem semakin bingung Dia menatap muridnya lekat-lekat apa yang yang kau maksud dengan kura-kura tua serta nenek sihtitanya gurunya Siapakah mereka siopo segera menceritakan tentang hai kongkong yang telah meracuninya dan ibu suri yang telah menepuk bunggungnya sehingga dia terluka dalam Dia juga menceritakan bagaimana ibu suri berhasil mengancamnya Kin Lem berpikir dengan keras Apakah kau membawa obat yang diberikan ibu suri kepadamu tanyanya penasaran Ya, sahut siopo langsung mengeluarkan obat yang selalu dibawanya kemana-mana itu Kin Lem memeriksa obat itu Dia mengendusnya berkali-kali Bahkan dia memasukkan sebutir pil ke dalam mulutnya Kemudian dia gigit sampai hancur dan dengan lidah dia mencicipi Tiba-tiba dia menyemburkan obat itu dengan meludah dan kemudian mengomel Oh, dasar nenek sihir makinya Obat ini juga dicampur dengan racun Dengan memberimu obat ini Dia ingin membuat kau mati secara perlahan-lahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!